Intro Shalom sodara-sodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpas senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Ayat renungan hari ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke 14 Tertulis demikian Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku Aku akan melakukannya Demikian firman Tuhan Sodara yang dikasihi Tuhan Ada kisah tentang seorang pemuda Yang diminta untuk memimpin doa di sebuah keluarga Setelah menyanyikan satu lagu Saatnya baginya untuk berdoa Keadaan menjadi hening cukup lama Dan kemudian pemuda ini mengucapkan kalimat Tuhan engkau tahu maksud kami Amin Semua anggota keluarga itu kaget dan tertawa karena merasa lucu mendengarkan doa itu Ternyata pemuda ini belum tahu bagaimana caranya berdoa Doanya sangat singkat Memang benar Memang benar bahwa Tuhan tahu maksud kita Tapi apakah seperti itu cara kita menyampaikan doa kepada Tuhan Sodara yang dikasih Tuhan Renungan hari ini akan mengungkapkan tentang bagaimana cara berdoa yang benar Sebenarnya berdoa kepada Tuhan itu seperti ngobrol atau berbicara sehari-hari Dengan seseorang yang dekat dengan kita Tuhan adalah Bapak kita Dia adalah Bapak yang baik Dan kita adalah anak-anaknya yang ia kasihi Bagaimanakah seorang anak meminta sesuatu kepada ayahnya atau Bapaknya yang baik Biasanya seorang anak yang baik akan meminta dengan rendah hati Apa yang ia perlukan kepada orang tuanya Yaitu ayah atau ibunya Tanpa merasa takut Dan sebenarnya orang tua yang baik Sudah tahu dan mengerti apa yang diperlukan oleh anaknya Mungkin di antara sodara ada yang mempunyai orang tua yang tidak baik Mungkin ayah sodara galak dan sodara sering dimarahi Mungkin ibu sodara sering marah-marah Dan memperlakukan sodara secara kasar Hal ini biasanya akan mempengaruhi sikap kita dalam berdoa Hubungan yang tidak harmonis dengan ayah Cenderung akan membuat kita sulit untuk memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Bapak di sorga Bukan karena Bapak di sorga tidak baik Melainkan karena cara pandang kita atau mindset kita tentang Bapak sorgawi Dipengaruhi oleh pengalaman buruk kita dengan ayah atau Bapak kita yang ada di dunia Mari kita pahami sodara bahwa Bapak di sorga itu adalah Bapak yang baik Bapak yang peduli dan yang mengerti akan keadaan kita Bapak di sorga adalah Bapak yang mengasihi kita Dalam renungan kali ini kita akan belajar tiga hal mengenai cara berdoa Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan Yang pertama sodara Berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus Dalam setiap doa kita Sebutlah nama Tuhan Yesus Kristus Panggil nama Yesus Karena Yesus dan Bapak adalah satu Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 10 ayat 30 dan Yohanes 14 ayat 9 Dalam Yesaya 9 ayat 6 Nabi Yesaya bernubuat bahwa Sang Mesias yang akan datang Yaitu Tuhan Yesus Kristus Akan disebutkan sebagai Bapak yang kekal Jadi panggillah nama Tuhan Yesus Sebab dengan memanggil nama Tuhan Yesus Kita sudah memanggil Bapak Surgawi Ayat firman Tuhan pembuka renungan ini Yaitu Yohanes 14 ayat 14 mengatakan Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku Aku akan melakukannya Nama Yesus Kristus menjadi jaminan Jawaban doa kita Jadi sekali lagi saudara Bila kita berdoa Mintalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang kedua saudara Jangan bertele-tele dalam berdoa Dalam Matius 6 ayat 7 tertulis Lagipula dalam doamu itu Janganlah kamu bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa Karena banyaknya kata-kata Doanya akan dikabulkan Berdoalah dengan bahasa dan kata-kata yang sederhana Sampaikan langsung kepada Tuhan Apa yang menjadi kebutuhan Dan permintaan kita Tidak perlu pakai kata-kata yang puitis Atau kata-kata yang bagus Jangan kita berpanjang kata Sebab bukan karena panjangnya doa Maka doa dijawab Tuhan Setiap kata yang terucap Dimengerti oleh Tuhan Ingatlah bahwa Tuhan mengerti Apa yang kita perlukan Dalam Matius 6 ayat 8 tertulis Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan Sebelum kamu minta kepadanya Yang ketiga saudara Berdoalah secara rahasia Dalam Matius 6 ayat 6 tertulis Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu Yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Doa bukanlah konsumsi publik Jangan berdoa supaya dilihat Dan didengar orang lain Kecuali doa itu adalah doa bersama Dengan keluarga atau doa kelompok Kalau kita berdoa secara pribadi Kepada Tuhan Lakukanlah itu dengan tersembunyi Dan rahasia Tidak perlu orang lain tahu Kita sedang berdoa Dan apa yang kita doakan Bapak di sorga akan menjawab doa kita Yang kita naikkan Secara pribadi Kepadanya Demikianlah saudara Tiga hal tentang doa Dalam renungan kali ini Saya berharap agar kita semua dapat Lebih lagi semangat untuk berdoa Jangan jemuh-jemuh berdoa Berdoalah senantiasa Dan tekunlah menantikan jawaban Demi jawaban doa kita Doa membuat kita menjadi pribadi Yang lebih sabar Lebih mengasihi Dan lebih setia Kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih kami mengucap syukur Untuk kebenaran firmanmu Yang mengajar kami Bagaimana kami Seharusnya berdoa kepadamu Terima kasih Tuhan Meteraikanlah setiap kebenaran firmanmu Dan jadikanlah kami pribadi Yang senantiasa Berdoa sesuai dengan apa Yang engkau mau Terima kasih Bapak Terima kasih Pimpinlah hidup kami selalu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya Setiap kebenaran firman Tuhan Menjadi berkat dan kekuatan Buat setiap kita Dan roh kudus akan menolong kita Untuk lebih lagi Memahami Kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa Dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati